Intro Masih ingat kan dengan pertarung paling sombong di Bellator MMA? Hampir di setiap video Koki Fighter, MVV selalu muncul. Karena kesombongannya, dia sempat kalah dengan memalukan. Pertarungan antara MVV dengan Douglas V terjadi pada 11 Mei 2019. Saat itu, MVV masih tampil dengan gaya arogan yang menjadi ciri khasnya. Namun kesombongannya saat itu gak membawa hasil yang baik. Lima berhasil mengkounter serangan signature MVV dengan light kick yang membuatnya terpleset, lalu diiringi dengan uppercut yang berhasil meninabobokan MVV. Ini merupakan satu-satunya kekalahan dalam karir profesional MVP yang sangat memalukan. Kemarin, rematch antara kedua petarung ini kembali diadakan oleh Bellator. Namun kali ini, hasil pertandingan Lima vs MVV berakhir manis. Snowboating yang biasanya selalu menghiasi setiap pertandingan MVP gak bisa kita lihat dalam pertandingan kali ini. Namun hasil dari pertandingan kali ini lumayan membuat kontroversi. Mari kita lihat bersama lalu kalian bisa menilai sendiri dari serangan kedua petarung dalam highlight berikut ini. Pada ronde pertama, Michael Venom Page berhasil dua kali meng-knockdown Douglas V, walaupun knockdown yang pertama saya rasa terjadi karena dorongan ke dada. Douglas V merupakan petarung yang perhitungan dan penuh strategi. Dia menunggu saat yang tepat dalam melakukan serangan. Sementara MVP merupakan seorang petarung kontro-attack yang cukup agresif dan sangat cepat dalam menutup jarak. Namun kali ini dia lebih berhati-hati sehingga pertarungan ini menjadi pertarungan yang saling menunggu kalau kita tonton dalam video fullnya. Dari lima menit ronde pertama, bisa kita lihat serangan yang dilancarkan oleh kedua petarung terjadi kurang dari satu menit. Di menit akhir ronde pertama, Lima berhasil membawa pertarungan ke bawah. Namun serangan signifikan yang dihasilkan gak terlalu banyak karena MVP berhasil menangkis ataupun menghindari serangan lima. Memasuki ronde kedua, strategi kedua petarung masih sama. MVP masih menjadi yang lebih aktif dalam melakukan serangan. Walaupun sudah lebih kalem, seperti biasa tangannya masih selalu di bawah tanpa melakukan gun sama sekali. Sisa kurang dari tiga menit ronde kedua, kita hampir saja menyaksikan deja vu. MVP hampir saja KO dengan cara yang sama saat dia dikalahkan oleh Lima pada tahun 2019 silam dan menjadi bahan ejekan seluruh dunia. Kali ini MVP mampu berhasil lolos dari kejadian yang sama, namun dia tampak sedikit kaget dan membuatnya kagok. Dia akhirnya kembali mendapatkan pasenya dan berhasil mendominasi di ronde kedua. Pada ronde ketiga, MVP sempat dijatuhkan oleh Lima, namun dia berhasil bangkit kembali dan lolos dari pertarungan bawah. Pertarungan kembali ke atas dan MVP berhasil kembali melesatkan beberapa damage ringan. Douglas Lima yang sebelumnya lebih memilih serangan dengan kaki, sekarang lebih banyak melakukan striking pada ronde penentuan ini. Untuk sementara, MVP masih sedikit unggul dalam ronde ini. Hingga akhirnya, Lima berhasil kembali melakukan takedown dan pertandingan berpindah ke bawah. Lima mulai berusaha melakukan ground and pound dan melesatkan beberapa pukulan ke arah bodi. Namun gak semua serangannya berhasil masuk. MVP mampu bertahan dengan baik pada pertarungan di bawah. Dia berhasil menangkis beberapa serangan dan mengontrol tangan Lima hingga akhir ronde ketiga. MVP juga sempat melakukan upkick yang sedikit membuka celah untuknya meloloskan diri dari pertarungan bawah. Sayangnya Lima gak berhasil menghabisi MVP di ronde ini, sehingga pemenang pertandingan ini harus diputuskan oleh ketiga juri. Sesuai dengan peraturan, hal yang utama dalam penentuan skor adalah damage dan damage yang hampir menyebabkan KO akan mendapat skor yang paling tinggi. Dalam ronde pertama dan ronde kedua, juri memutuskan bahwa MPV lebih unggul dengan split decision dan di ronde ketiga jelas lima yang lebih unggul. Michael Venom Page diputuskan sebagai pemenang dengan split decision dan saya kira itu adalah keputusan yang tepat tanpa perlu lagi ada kontroversi. Lalu bagaimana menurut Anda? Kalau kamu suka video ini, ingat untuk subscribe dan tonton juga video lainnya. Terima kasih telah menonton!